Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menyinggung soal dukungan persenjataan dari Iran, China, dan Korea Utara bagi Rusia dalam perang melawan Ukraina. Pernyataan didungkapkannya di hadapan para mahasiswa di Kiev, Ibu Kota, Ukraina selasa 14 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Antony Blinken turut memberi semangat kepada mereka dengan menyebut bahwa Ukraina tidak pernah berjuang sendiri. Amerika Serikat disebutnya berkomitmen untuk terus membantu Ukraina sejak hari pertama perang dimulai. The coming weeks and months will demand a great deal of Ukrainians who have already sacrificed so much. But I have come to Ukraine with a message. You are not alone. The United States has been by your side from day one. We are with you today. And we will stay by your side until Ukraine's security, its sovereignty, its ability to choose its own path Komitmen untuk terus mendukung Ukraina disebut Blinken diwujudkan dengan paket bantuan persenjataan terbaru senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 966 triliun rupiah yang telah disetujui oleh Kongres. Now, after the delay in approving the latest U.S. assistance package to Ukraine, the delay that left you more vulnerable to Russia's attacks, some Ukrainians may be wondering whether you can count on America to sustain its commitment. The $60 billion age package that was approved by our Congress with overwhelming support across both political parties and both houses of Kongres I think demonstrates that you can. And a significant majority of Americans believe we should continue to provide assistance to Ukraine. Adapun Ukraina makin terdesak oleh pasukan Rusia dalam serangan intens yang dilakukan negeri beruang merah pada awal Mei ini. Pasukan Mokswa berhasil merebut 100 hingga 125 kilometer wilayah di timur Laut Karkiv. Rusia kini berfokus menyerang kota Pokrovs yang berada tidak jauh dari Donets. Terima kasih telah menonton!